Pores Tangerang Selatan menangkap pelaku pengedar narkotika di area parkir salah satu mall di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Saat penggeledahan, polisi menemukan puluhan bungkus sabu-sabu kemasan teh Cina yang disimpan di dalam mobil. Terbongkara jaringan ini berawal dari penangkapan tersangka berinisial A dikontrakannya di Jombang Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 5,19 gram sabu-sabu, timbangan digital serta alat hisap. Polisi mengembangkan temuan ini dan kembali menangkap dua tersangka lainnya yakni AG dan YG di area parkir mall di Bekasi. Dari tangan keduanya, polisi menyita 40 bungkus sabu atau seberat 40 kilogram. Pengiriman ini menggunakan jalur darat dan mereka juga beberapa kali menggunakan jalur laut ya, tetapi menggunakan jasa ekspedisi pengiriman kendaraan. Terus untuk terkait dengan barang bukti, barang narkoba ini, mereka biasanya menyimpan untuk persiapan di pelaksanaan atau perayaan tahun baru. Tadi sudah disebutkan bahwa mereka berdomesili di daerah Cianjur. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika tersangka bakal dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan acapan pidana mati. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.